Sempat viral, beberapa hari yang lalu, video pertikaian antara pengendara motor dan pengemudi bus lantaran menerobos rambu lalu lintas kecamatan Sumpiu. Menindak lanjut di hal tersebut, Satlantas Polres Tabanyumas segera mengamankan pengemudi bus dan membawanya ke kantor Satlantas Polres Tabanyumas. Berikut kanologinya. Jadi kami menindaklanjuti video yang sempat viral di Metos, yaitu kejadiannya pada tanggal 3 Februari kurang lebih jam 11 untuk lokasi di Persimpangan di Sumpiu. Pada saat itu ada seorang bapak-bapak, inisialnya Y, habis menjemput anaknya pulang sekolah. Terus berhenti di Persimpangan karena lampu merah. Kemudian setelah lampu menyala hijau, motor tersebut yang dikendarai oleh bapak dengan inisial Y, maju. Setelah maju, kemudian tiba-tiba dari arah sebelah kiri motor, ada bis yang melaju agak sedikit kencang. Kemudian terlihat di video menyalip mobil-mobil yang sedang mengantri lampu merah. Jadi nampak jelas bahwa si supir bis tersebut menerobos lampu lalu lintas yang hampir menabrak pengemudi kendaraan bermotor. Kemudian sempat dihentikan oleh warga dan disitu terjadi percek tekan karena hampir saja merenggut nyawa orang lain supir bis tersebut. Dari video yang viral tersebut, tim kami yang dipimpin oleh Kanit Gakum langsung menelusuri dan akhirnya pada hari Senin kemarin kami mengamankan bis berikut supirnya untuk kita minta keterangan. Kemudian untuk supir bis tersebut kita sangkakan dengan pasal 287 dan pasal 311 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Untuk ancamannya satu tahun penjara. Seburu-buru apapun kalian, tetap utamakan keselamatan diri sendiri dan juga orang lain.